Hai everyone, Afi here. Kembali lagi bersama Afi's Deep Dive, di mana saya akan ngebahas satu brand secara mendalam. Nah, brand yang akan saya bahas di episode kali ini adalah satu brand lokal yang punya konsep unik banget, namanya adalah Studio Tropic. Penasaran kira-kira saya akan ngebahas apa aja di video kali ini? Tonton terus ya. Jadi Studio Tropic ini adalah brand lokal, brand Indonesia, yang di-launchnya itu sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya Agustus 2017. Nah, waktu pertama kali launching, mereka itu mengeluarkan 2 produk, yaitu Priming Water, yang pertama yang Flawless, dan yang satu lagi adalah Original. Bisa dibilang kayaknya Studio Tropic ini brand pertama ya, yang mengeluarkan priming produk, tapi dengan bentuk spray gitu kan. Dan karena memang bentuk spray ini praktis dipakainya, multifungsi juga, jadi emang gampang diterima dan mendapat respons baik dari para pencinta beauty products di Indonesia. Nah, menurut saya konsep Studio Tropic ini unik ya, karena kalau lokal beauty brand itu biasanya yang dikeluarin adalah produk makeup, atau misalnya produk skincare. Nah, kalau Studio Tropic ini spesifik banget, yaitu skincare for makeup lovers. Jadi emang tujuannya mereka itu memang kayak closing the gap between skincare and makeup gitu kan. Jadinya memang yang mereka ciptakan itu adalah produk-produk skincare, tapi yang fungsinya itu untuk menunjang tampilan makeup. Makanya menurut saya di antara beauty brand lokal yang sudah banyak bermunculan ini, mereka stand out from the crowd gitu ya. Apalagi produk-produknya mereka itu high quality, inovatif, dan mereka itu menggabungkan teknologi dengan kandungan yang natural gitu. Dan produk-produknya Studio Tropic ini harganya affordable gitu ya, karena memang itu salah satu konsepnya mereka juga. Jadi membuat produk yang berkualitas, tapi tetap dengan harga yang accessible. Good newsnya lagi, produk-produk yang Studio Tropic itu semua sudah terdaftar di Bepom. Terus mereka juga cruelty free, jadi not tested on animals. Udah gitu mereka juga vegetarian friendly. Terus semua produknya itu clinically and dermatologically tested. Jadi sudah diuji klinis dan juga melewati uji coba oleh dermatolog. Dan ini good news banget, karena saya tahu pasti banyak yang akan nanya. Semua produk-produk yang Studio Tropic itu aman untuk digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Oke, setelah kenalan sama brandnya, sekarang kita langsung masuk ke produk-produknya mereka ya. Jadi basically Studio Tropic itu punya dua kategori produk. Yang pertama adalah Makeup Priming Water, yang kedua adalah Makeup Setting Spray. Tentunya dua kategori produk ini punya fungsi yang berbeda juga ya. Sesuai namanya, Makeup Priming Water itu dipakainya sebelum makeup, jadi sebagai primer untuk makeup kita gitu kan. Terus biasanya kandungannya itu tuh memang kandungan yang nourishing, alias memberikan nutrisi ke kulit kita. Nah, feel on the skinnya atau rasanya setelah pakai Makeup Priming Water, itu adalah kayak sedikit tacky atau sedikit lengket, terus well moisturized, jadi kulitnya tuh lembab gitu ya. Intinya kulitnya tuh jadi siap untuk dipakaikan makeup dan juga untuk supaya makeup kita tuh bisa blend dengan baik. Nah, kebalikannya kalau makeup setting spray ya dipakainya setelah makeup kita selesai, jadi fungsinya untuk nge-set makeup kita. Nah, biasanya setting spray itu punya kandungan polimer yang memang fungsinya tuh kayak menciptakan seal gitu ya di kulit kita, sehingga makeup kita nggak geser-geser. Biasanya tuh kandungan ini namanya tuh belakangnya ada polimernya lah, pokoknya misalnya kayak cross-polimer, co-polimer gitu ya. Nah, feelnya on the skin setelah pakai setting spray itu seperti kayak ada second skin barrier gitu ya, yang bikin makeup kita tuh nge-set, tahan lama dan juga nggak geser-geser. Oke, setelah tahu bedanya antara priming water sama setting spray, sekarang kita bahas satu persatu ya produknya Studiotropic. Kita mulai dari priming water dulu, ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah Studiotropic Flawless Priming Water. Ini adalah produk Studiotropic pertama yang saya cobain dan saya suka banget. Ini udah tinggal sedikit banget karena lumayan sering saya pakai. Flawless Priming Water ini basically punya tiga fungsi, prime, fix, and refresh. Prime itu maksudnya adalah untuk disemprotkan ke seluruh wajah, supaya wajah kita tuh lebih siap menerima makeup dan juga supaya makeupnya juga lebih blend dengan bagus. Fix maksudnya adalah membuat makeup tidak terlihat cakey. Sementara refresh maksudnya kita bisa menyemprotkan priming water ini setelah makeup atau sepanjang hari untuk refresh our complexion. Flawless Priming Water ini bisa dipakai untuk yang kulitnya normal dan juga dry, makanya saya cocoknya pakai yang ini. Terus dia itu finishnya tuh dewy gitu ya. Nah, kandungan utamanya adalah aloe vera dan rose water. Rose water atau air bunga mawar itu fungsinya adalah untuk membuat tampilan kulit lebih halus, bikin kulit lebih cerah juga. Sekaligus juga membuat pH kulit kita jadi lebih seimbang. Sementara aloe vera kamu pasti udah familiar lah ya, aloe vera itu fungsinya untuk melembabkan kulit, menyejukkan kulit, sekaligus juga bisa mengurangi kemerahan di kulit. Nah, semua produk yang studio tropik itu udah di upgrade, jadi sekarang mereka punya micro mist technology, jadi partikel spraynya itu lebih kecil-kecil, sehingga pada saat disemprotkan ke wajah bisa lebih merata ke seluruh wajah kita. Nah, saya tuh suka banget pakai flawless priming water ini, kalau misalnya saya lagi pakai foundation yang sebenarnya tampilannya tuh agak matte, terus agak coverage-nya agak tinggi gitu ya, tapi saya pengen tetep tampilan keseluruhannya itu lebih dewy gitu. Nah, itu saya biasanya pakai si flawless priming water ini. Oke, sekarang kita ke produk berikutnya, yaitu original priming water. Banyak yang ngefans juga ya sama produk ini, jadi sama seperti flawless priming water, ini juga punya tiga fungsi, yaitu prime, fix, and refresh. Sama lah pokoknya ya, jadi bisa dipakai sebelum makeup, untuk mempersiapkan kulit kita, untuk aplikasi makeup, dan juga supaya makeupnya blend lebih bagus, terus fix itu maksudnya untuk menyempurnakan tampilan makeup setelahnya. Nah, sama refresh juga, jadi bisa dipakai kapanpun saat kamu ngerasa makeup kamu atau kulit kamu tuh lagi butuh penyegaran. Nah, tapi berbeda dengan yang flawless, original priming water ini memang bisa dipakai sama yang kulitnya normal dan juga berminyak, karena ini hasil akhirnya tuh tampilannya itu soft matte. Ini tuh biasanya saya pakai kalau misalnya saya lagi ngerasa kayaknya di luar sana tuh lagi panas banget, atau kulit saya lagi ekstra berminyak gitu kan. Jadi, saya pengen tetap kulitnya tuh kelihatan sehat, tapi nggak pengen terlalu basah juga gitu, jadi agak sedikit matte gitu. Nah, itu biasanya saya pakai si original priming water ini. Nah, sama juga original priming water ini juga kandungannya ada rose water dan aloe vera-nya juga, dengan fungsi yang sama. Dan juga punya si micro mist technology itu, jadi kamu nggak usah khawatir, karena ini udah fine banget sprayernya gitu ya. So, it will spread more evenly on your face. Jadi, enak banget dipakainya. Nah, sekarang kita ngebahas priming water yang paling baru. Jadi, ini paling baru ada di keluarga priming water-nya Studio Tropic. Ini namanya adalah Balance Priming Water. Nah, secara fungsi masih sama. Ini juga fungsinya adalah prime, fix, and refresh. Tapi, kalau yang Balance Priming Water ini memang ditujukan untuk kulit yang berminyak dan juga acne prone, alias cenderung berjerawat. Jadi, produk ini mengandung niacinamide 4% dan juga zinc 1%. Nah, kalian pasti udah familiar lah ya, kalau niacinamide itu merupakan vitamin B3, yang dia fungsinya itu untuk meredakan jerawat, untuk mempercepat proses healing kulit juga, meredakan kemerahan. Terus, dia juga sekaligus bisa mencerahkan kulit. Plus, dia adalah antioksidan yang bagus juga untuk kulit. Nah, sementara zinc itu fungsinya adalah untuk mengontrol kelebihan minyak dari kulit kita, sekaligus juga membuat kulit jadi lebih balance gitu kan. Jadi, kulit jadi nggak terlalu berminyak, tapi juga tidak membuat kulit terlalu kering juga gitu. Nah, ini sprayer-nya juga udah Micromist Technology gitu ya, jadi udah fine banget partikel sprayer-nya. Nah, produk ini tuh emang cocok banget ya, buat kamu yang mungkin sekarang lagi bermasalah dengan jerawat, terus kamu jadi agak takut pakai misalnya produk primer gitu kan sebelum makeup, you can actually use this one. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas semua priming water-nya Studio Tropic, sekarang kita bahas setting spray-nya, yang ini namanya adalah Dream Setter Makeup Setting Spray. Dream Setter Makeup Setting Spray ini produk terbarunya Studio Tropic dan lagi jadi favorit saya banget. Ini sesuai namanya, dipakainya tuh di step akhir makeup kamu gitu ya, jadi memang fungsinya untuk nge-set makeup, untuk membuat semacam seal gitu ya di makeup kita, supaya makeup kita lebih tahan lama dan juga nggak geser-geser sepanjang hari. Nah, Dream Setter ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, mulai dari yang normal, yang kering, berminyak, bahkan yang cenderung berjerawat pun bisa pakai ini. Selain berfungsi untuk membuat makeup kita itu lebih tahan lama, sepanjang hari ya, produk ini juga mengandung ekstrak plancel Marubium Fulgare yang bisa berfungsi untuk melindungi kulit kita dari efek buruk polusi udara. Nah, bukan cuma polusi udara aja ya, sebenernya Marubium Fulgare ini tuh juga bisa melindungi kulit kita dari debu, asep, pokoknya partikel-partikel yang kecil-kecil gitu. Jadi bukan cuma makeup kita aja yang akan stay fresh the whole day, tapi kulit kita juga memang terlindungi dari itu tadi ya, faktor-faktor eksternal yang bisa membuat kerusakan-kerusakan pada kulit. So, this actually will protect your skin as well. Nah, sama dengan produk lainnya, Dream Setter ini juga ada Micro Mist Technology-nya. So, the sprayer has very fine particles, jadi dipakai ke seluruh wajah itu akan bisa kesemprot dengan merata dan nggak akan ngegeser atau ngerusak makeup kita tentunya. Cara pakainya gimana? Gampang aja. Jadi ini again dipakainya itu di step terakhir, jadi setelah kamu selesai makeup-an, udah bedakan dan lain-lain, kamu semprot ini dengan jarak kurang lebih 20 cm dengan mata tertutup ya, terus tunggu sampai kering baru kamu mulai beraktifitas. Nah, ini tuh finishnya natural gitu, jadi ya emang itu tadi gitu ya, kayak dia membuat seal di kulit kita sehingga makeupnya nggak gampang geser-geser. Ini produk yang bener-bener saya pakai setiap hari, pokoknya setiap kali saya makeup-an saya pasti pakai ini, karena saya ngerasa ya kulit saya kan kering, jadi saya tuh sebenarnya tidak bisa terlalu banyak pakai powder. Jadi biasanya kalau abis saya pakai foundation atau pakai cushion, kalau saya terlalu banyak powder, itu tuh nanti makeupnya akan agak cracking atau jadi lebih patchy gitu. Jadi saya lebih suka pakai ini, jadi saya pakaiin loose powder tipis-tipis aja bener-bener di area-area yang kira-kira membutuhkan aja, kayak misalnya di bawah mata, di area yang T-zone yang mungkin sedikit lebih berminyak. Nah, sisanya saya pakaiin si dream setter ini aja. Jadi kulit saya nggak kelihatan cracking, nggak kelihatan patchy, my makeup stays fresh, dan bener-bener tahan lama banget karena produk ini, makanya saya cinta banget. Nah, karena produk priming water, setting spray, ini relatively new gitu ya, jadi kayaknya masih ada sedikit misconception alias salah persepsi gitu ya, di antara pengguna produk-produk ini, produk-produknya Sudiotropic. Nah, kalau kalian di antaranya nih ya, mungkin ada beberapa pertanyaan ini yang sekarang pengen saya jawab, supaya kalian nggak salah-salah nih pakai produknya. Karena menurut saya, kalau misalnya kita tuh punya ekspektasi yang salah terhadap produk-produk yang Sudiotropic ini, bisa jadi fungsi aslinya tuh nggak maksimal jadinya di kulit kita. Contohnya adalah bedanya antara si priming water dan setting spray. Tadi udah saya jelasin ya, jadi these two products are actually not the same. Jadi kalau yang priming water itu memang lebih dipakai sebelum makeup, sebagai primer untuk mempersiapkan kulit kita supaya aplikasi makeup dan blending makeup tuh lebih enak gitu ya, sementara kalau setting spray, ya itu dipakainya setelah makeup. Udah jelas dong ya bedanya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan tambahan juga, tapi bukannya priming water itu bisa, Kak, dipakainya setelah makeup? Jawabannya iya, memang bisa. Tapi kalau kita pakainya setelah makeup, di sini tuh fungsinya lebih untuk fixing makeup kita, bukan untuk setting makeup kita ya. Jadi fixing makeup tuh maksudnya adalah, misalnya nih kita udah make up-an, terus ngerasanya kok kayaknya foundationnya tuh berat banget, atau misalnya powdernya kayak kebanyakan, jadi kulit kita kayak keliatannya matte banget, atau keliatan kayak overly done gitu ya, jadi kayak keliatan made up banget. Nah, itu bisa kita perhalus, atau bisa dibikin kayak agak lebih dewy, dengan menggunakan salah satu dari priming water ini. Tapi tidak untuk nge-set makeup supaya nggak gerak-gerak. Kenapa? Karena priming water itu masih ada feel tacky-nya, atau lembab-lembabnya itu gitu. Jadi memang tidak tepat kalau digunakan untuk nge-set makeup. Atau bisa juga dipakai setelah makeupnya itu, untuk fungsi si refresh tadi itu gitu ya. Jadi misalnya kamu udah make up-an, terus sejam-dua jam kemudian, kamu ngerasa kok kayaknya kurang seger gitu ya kulitnya, dan pengen ada sesuatu yang refreshing your face or your makeup, nah itu bisa tuh dipakain priming water-nya. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya kamu pertanyaannya adalah, gimana dengan Dream Setter Setting Spray? Apakah itu bisa dibalik? Jadi apakah itu bisa dipakai sebelum makeup? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena si Setting Spray ini kan mengandung polimer ya, polimer itu fungsinya untuk kayak menciptakan seal gitu, di atas makeup kita. Memang sudah diformulasikan untuk dipakai di tahap akhir makeup kita gitu. Plus lagi, Dream Setter itu punya kandungan marubium vulgari tadi, yang saya udah jelasin bahwa fungsinya adalah untuk melindungi kulit kita dari polusi, dari debu, dari asap kendaraan bermotor gitu ya, pokoknya dari external aggressor lah gitu ya. Nah, jadi itu kan sebaiknya ditaruhnya itu di luar kulit gitu ya, jadi maksudnya di tahap akhir kulit, supaya si debu, asap, dan lain-lain itu tidak menempel ke kulit kita. Jadi kayak ada perlindungannya lah kulit kita. Nah, sekarang mungkin kamu ada pertanyaan juga, Kak, kalau misalnya Priming Water atau Dream Setter Setting Spray ini, bisa nggak sih dipakainya itu tanpa makeup? Misalnya aku tuh sehari-hari nggak makeupan soalnya, tapi tetap pengen pakai produk ini. Jawabannya boleh banget. Priming Water itu kan dia sebenarnya kayak skincare juga gitu ya, dia mengandung rose water, mengandung aloe vera, jadi punya fungsi untuk melembabkan, untuk bikin kulit kita tenang. Jadi nggak apa-apa banget setelahnya kamu nggak pakai makeup, so just use it as you would use your normal facial spray gitu kan. Apalagi yang balance, itu kan juga punya tambahan benefit untuk menenangkan kulit yang lagi jerawatan, bisa mempercepat penyembuhan jerawat juga, karena mengandung niacinamide dan zinc. Jadi boleh banget kamu pakai sebagai skincare tanpa makeup. Sementara setting spray, tadi kan saya udah jelasin juga ya, kalau dia tuh punya fungsi untuk melindungi kulit kita dari polusi, asap, debu, dan lain-lain melalui ekstrak plant cell marubium vulgari-nya tadi. Jadi nggak apa-apa juga sebenarnya kalau kamu pakenya itu tanpa makeup. Karena walaupun Dreamsetter setting spray itu fungsinya untuk nge-set makeup, membuat makeup tahan lama, tapi sebenarnya ya itu tadi, ada fungsi skincare-nya juga yang bisa membantu melindungi kulit kamu. Nah, pertanyaan lainnya yang sering ditanyain juga seputar Dreamsetter adalah, kayaknya produk ini tuh lebih cocok buat kulit berminyak ya. Sebenarnya nggak juga ya, saya buktinya gitu, karena kulit saya kan kering dan saya cocok banget pakai Dreamsetter setting spray ini. Mungkin orang mikir ini lebih cocok buat kulit yang berminyak, karena kan dia ada powder particle yang bisa bikin tampilan kulit wajah itu kayak ada soft focus-nya gitu ya, sehingga kalau yang kulitnya berminyak, mungkin ngeliatnya tuh kayak, wow, kulitnya tuh jadi kelihatan lebih matte. Nah, si powder particle itu sebenarnya fungsinya adalah untuk mengunci makeup-nya itu ya, supaya makeup lebih tahan lama dan minyak di wajah juga jadi lebih terkontrol. Sementara mungkin yang punya kulit kering, itu merasa kulitnya tuh agak tight gitu setelah disemprotin Dreamsetter setting spray. Sebenarnya kalau saya sendiri nggak pernah punya masalah itu, karena I usually prep my skin very-very well before makeup. Jadi kan saya biasanya sebelum makeup itu memastikan kulit saya tuh bener-bener lembab banget gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi trik sih sebenarnya. Kalau selama ini kamu cobain Dreamsetter setting spray dan ngerasa kulitnya agak tight, mungkin kamu kurang menggunakan produk-produk skincare yang fungsinya untuk melembabkan kulit. Jadi you need to really make sure your skin is well moisturized gitu. Salah satunya bisa juga dengan menggunakan priming water ya sebelum makeup-an, supaya kulit kamu juga kerasa lebih lembab. Nah, mungkin kalau yang belum pernah cobain Dreamsetter setting spray, akan nanya soal finish-nya gitu ya. Karena kan tadi kalau misalnya flawless priming water, itu finish-nya itu kan dewy. Kalau yang original, finish-nya itu soft matte. Kalau yang balance, itu matte gitu kan. Nah, kalau Dreamsetter itu apa? Kalau Dreamsetter itu finish-nya sebenarnya translucent ya. Jadi dia sebenarnya mengikuti tampilan akhir makeup kita aja. Tapi karena dia ada powder particle-nya itu ya, jadi memang setelah pakai Dreamsetter setting spray ini, ada kayak semacam soft blurring effect-nya. Dan ini saya suka banget. Oh iya, tambahan info aja ya. Dreamsetter makeup setting spray-nya Studio Tropic ini nggak mengandung alkohol sama sekali. Jadi buat kamu yang kulitnya mungkin sensitif dengan alkohol, aman banget pakai produk ini. Nah, untuk harganya, untuk semua priming water, mulai dari yang flawless, original, sampai yang balance, itu untuk yang 150 ml, harganya adalah Rp99.000. Sementara, good news-nya, mereka tuh punya travel size, jadi 30 ml, ini enak banget dibawa kemana-mana. Dan harganya cuma Rp39.000 aja. Sangat affordable kan? Sementara Dreamsetter itu untuk ukuran Rp130.000, harganya Rp175.000. Dan dia punya travel size juga, yang Rp30.000, harganya adalah Rp59.000. So, all of their products are super affordable. Nah, kalau kamu tertarik untuk beli produk-produknya Studio Tropic, dia udah tersedia online dan juga offline. Kalau offline, kamu bisa beli di Centuri, bisa beli di Love & Flare, bisa beli juga di Lunadori, dan khusus untuk yang di Bandung, bisa beli di Makeup Puccino. Sementara kalau online, kamu bisa beli langsung di official website-nya mereka, bisa beli melalui LINE juga, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Sekian deep dive dengan Studio Tropic kali ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian dengan brand lokal yang satu ini. Kalau misalnya masih punya pertanyaan seputar produk-produk yang Studio Tropic, atau mungkin mau kasih review gitu ya, selama ini udah pake Studio Tropic dan kesannya gimana, bisa tinggalin di komen box di bawah. Semoga bermanfaat videonya. Don't forget to click like and subscribe, and I will see you at the next video. Thank you so much for watching everyone. Bye!